Oke, selamat malam, kita ketemu lagi. Kali ini saya mau bahas atau cerita soal printer yang ideal untuk pengguna di rumah, yaitu pengguna printer yang dipakai di rumahan, yang harganya terjangkau atau murah, tapi tidak murahan. Jadi di sini kalau namanya harga murah atau harga terjangkau itu relatif, nanti kita akan cari informasi harga aktual yang ada di pasaran, dan juga yang pasti printer ini bukan printer murahan. Jadi artinya meskipun harganya terjangkau, tapi printernya pun juga awet. Nah, kategori yang saya sebutkan sebagai printer rumahan yang ideal, yang pasti banyak digunakan di rumah adalah satu, printer ini bisa print, scan, dan copy warna, jadi bisa digunakan untuk mencetak dokumen, mencetak tugas anak sekolah, kita punya tugas-tugas kerjaan di kantor, kita bisa cetak. Dan yang pasti, yang tadi saya sebutkan juga tidak murahan, artinya dia ini memiliki garansi resmi satu tahun, dan printernya juga awet. Jadi kita juga pakai printer ini nyaman, aman, dan juga tidak ada biaya perbaikan atau maintenance selama masa garansi. Oke, nah, yang saya bahas selalu, saya selalu mengingatkan adalah, selalu mengingatkan, yaitu adalah versi cartridge tinta hemat atau murah. Hemat sampai dengan 40% dibandingkan printer biasa. Kok bisa seperti itu? Nanti kita lihat, saya akan kasih informasinya, supaya teman-teman di sini bisa belajar, di edukasi, supaya bisa ngerti, apa itu perbedaannya, kenapa bisa seperti itu, dan kita supaya bisa tahu, kenapa tipe A seperti ini, tipe B seperti ini. Nah, semua itu ada datanya, ada perbandingannya. Jadi semuanya ini bisa dicek langsung, jadi teman-teman juga bisa belajar. Oke, kita lanjut. Nah, untuk printer yang ideal untuk rumahan, print, scan, copy, yang saya rekomendasikan ada dua, yaitu satu, HP 2336 ink advantage. Nah, ini ya, kata-kata ink advantage ini loh. Ini artinya yang selalu saya lakukan, selalu berulang-ulang, berulang-ulang, dijelasin lagi, diperkatakan lagi, dikasih tahu lagi adalah, ink advantage. Ink advantage ini artinya adalah, versi cartridge tinta hemat atau murah. Nah, satunya lagi, selain HP, ada lagi, yaitu namanya Canon E410 ink efficient. Nah, ini juga sama, jadi seperti yang tadi, versi cartridge tinta hemat atau murah. Hematnya sampai dengan 40%, oke, dibandingkan dengan printer injet biasa. Jadi teman-teman sudah tahu ya, di sini kalau yang namanya printer versi cartridge tinta hemat, itu ada yang, ada tulisan seperti ini, ink advantage untuk HP, dan juga ink efficient untuk Canon. Jadi teman-teman mesti tahu nih, ya, tipe printer yang dicari, harus ada tulisan informasi seperti ini. Kalau yang nggak ada tulisan seperti ini, artinya apa? Artinya printer itu belum, versi cartridge tinta hemat. Jadi artinya, cartridge-nya masih mahal dan boros. Nah, itu yang harus kita hindari. Apalagi hari-hari kayak gini, kita harus cari produk, yang biaya operasionalnya murah. Karena kita tahu printer itu dipakai untuk mencetak. Jadi beli printer cuma satu kali, tapi beli cartridge tinta akan berkali-kali. Nah, ini yang harus kita hitung. Jadi jangan sampai nanti kita salah berhitung, kita salah beli, udah salah beli printernya, kita akhirnya jadi boros, harus beli cartridge tintanya berkali-kali dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan terus terang saya tidak rekomendasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk HP 2336 ataupun Canon E410 ini, fiturnya tadi seperti yang saya sebutkan, dia bisa print, scan, copy, warna. Oke? Nah, printer ini menggunakan dua cartridge. Menggunakan dua cartridge. Yaitu, cartridge-nya itu HP 682 Black. Ini 480 pages. Itu artinya page shield. Jadi cartridge tinta ini bisa mencetak sampai dengan 480 halaman ya. Dokumen teks hitam. Nah, untuk yang color-nya juga sama. HP 682 Color, 150 pages, sampai dengan, ini dokumen teks warna. ya, jadi bukan gambar. Sama nih, pengertiannya juga sama. Untuk si Canon, ini juga sama. PG 47 Black, itu cartridge tintanya, dia sampai dengan 400 pages. Ya, page shield-nya sama ya, dokumen teks hitam. Dan juga untuk yang color, ini CL57 Tricolor, dia sampai 300 pages, 300 halaman. Untuk dokumen teks warna, bukan gambar ya. dan juga ada satu lagi, CL57 S. Nah, S ini artinya, small. Small size. Jadi harga cartridge-nya lebih hemat, dan dia punya kapasitas cetaknya lebih sedikit, 180 pages. Atau 180 halaman. Kembali lagi ya, ini dokumen teks hitam, dan juga dokumen teks warna, berdasarkan, 5% coverage. Ya, nanti kalau enggak ada yang belum ngerti, 5% coverage itu seperti apa, silakan komen, nanti saya kasih penjelasan. Karena, perhitungan 5% coverage ini, ini adalah perhitungan yang, sudah diterbitkan oleh ISO, International Standard Organization, di mana mereka menghitung semua, printer yang ada di dunia ini. Mereka menghitung berapa, yang diklaim oleh si printer ini, si merek printer, bahwa printernya bisa mencetak, dengan cartridge tintanya itu, bisa mencetak sampai dengan berapa halaman. Jadi, yang sudah disertifikasi oleh ISO ini, berdasarkan 5% coverage ini perhitungannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang tadi saya bilang di atas, harga murah, tapi tidak murahan, dan juga yang pasti, versi cartridge tinta hemat. Satu, dia punya fitur tadi bisa print, scan, copy, dan sekarang, kita kembali lagi ke sini. Cost cetak per lembar. Ini nih, cost cetak per lembar. Nah, menurut saya, estimasi setiap lembar yang kita cetak itu, kalau biaya cetaknya 300 sampai 500 rupiah, itu masih oke. Masih lumayan hemat. Jadi, kalau misalnya, kita berhitung, berapa harga cartridge tintanya, dibagi jumlah halaman cetak, itu kurang lebih, di angka seperti ini, 300 sampai 500 rupiah per lembar, itu masih oke, menurut saya. Nah, dibandingkan dengan printer, non-inadvantage, yang tadi ya, yang gak ada tulisan, in advantage, atau gak ada tulisan in efficient, itu, cartridge tintanya, untuk estimasi cost cetak per lembarnya, untuk printer yang non-inadvantage, atau non-in efficient ini, itu 1100. Oke? Nah, 1100, ini 500. Ini aja udah lebih dari, 40%. Makanya yang tadi disebut di atas, cartridge tintah hemat, ini, ini bukan lebih, bukan sampai dengan 40%, ternyata lebih dari 50%. Karena kita lihat, kalau ini 500, ini 1100. Jadi, perbandingannya itu, lebih dari 50%. Oke? Nah, dari sini, mungkin udah cukup jelas ya, kita sekarang tinggal melihat aja, berapa sih harganya, kalau sekarang, saya pakai data yang ada di marketplace. Nah, teman-teman, saya gak tahu, biasanya suka cari printer itu, di mana? Di Tokopedia, atau di Shopee, kita lihat saja. Nah, untuk HP 2336, oke, kita masukin di sini ya. Nanti dia akan kelihatan, di sini. Nah, di sini kita lihat, saya pilih untuk daerah Jakarta, Bogor, Tanggerang, Depok, Jabodetabek, karena saya, lokasinya di daerah sini. Nah, kita lihat di sini ya, harga range-nya ini, antara 658.000, sampai 690.000. 658.000, sampai 690.000. Printernya HP 2336.000. Oke. Nah, oke, terus ya. Lanjutin lagi. Di bawah juga kita lihat, harganya kurang lebih mirip, 650.000, sampai juga, sampai dengan 690.000. Untuk HP 2336.000. Nah, ini teman-teman bisa scroll lagi ke bawah, cek-cek sendiri aja, harga pasarannya, berapa, atau promonya. nah, untuk yang Canon, E410, kita lihat juga, ini HP 2336, berapa ini? Oke, ini range-nya, 650.000, sampai 690.000. untuk yang Canon E410, di sini kita lihat ya, yang jual Canon E410 ini, saya for sortir juga, ini daerahnya, kita lihat juga di sini, sorry, ini agak kelemot, dia punya internet, kita coba masuk di Shopee ya, Canon E410, oke, Canon E410, agak jarang, nah, di sini ada ya, cuma ini internetnya lagi lemot, ini kurang lebih sekitar di 850.000, untuk di Surabaya, ada juga yang di Jakarta, itu 760.000, sampai 850.000, oke, jadi, range-nya itu di 760.000, sampai dengan 850.000, coba kita lihat kalau yang di Tokopedia, masih belum muncul nih, nah, sudah, di Tokopedia itu 840, oke, ada juga yang 1.000.000, ya, kita ambil pukul rata ya, tadi antara 760.000, sampai 850.000, 760.000, sampai dengan 850.000, nah, dari segi printer harganya ini, antara 650.000, sampai dengan 850.000, nah, ini yang tadi saya sebut, harganya terjangkau, ya, atau disebut juga harganya murah, tapi, kembali lagi, ke masing-masing, punya budgetnya berapa, sukanya merek apa, dan udah biasa pakai printer yang tipe apa, jadi, teman-teman punya 2 pilihan, mau pakai HP 2336, atau bisa juga pakai Canon E410, pokoknya ini keduanya adalah printer kartrid tinta hemat, jadi teman-teman bisa pilih salah satu dari mereka, oke, sekarang kita lihat lagi, kalau tadi udah tahu harga printernya, kita lihat lagi sekarang harga kartridnya, oke, ini kita tulis ya, HP 682 Black, nah, HP 682 Black, ini harganya di 150, ini saya balik dulu ya, sementara, ke Jabodetabek, di 150, ada juga, ada yang 139, sampai 149, ya, berarti range-nya ini di 139, ada juga yang 130 ya, jadi saya tulis aja di 139, 139.000 sampai dengan 149.000 HP 682 Black, nah, untuk yang si Canon ini, PG47, kita lihat di sini ya, Canon PG47, nah, Canon PG47 itu di 180, atau ada juga yang jualnya di 150.180, jadi 150 sampai 180, 150.000 sampai dengan 180.000 HP 47 Black, nah, oke, sekarang kita udah tahu ya, saya ambil contoh, ini dokumen tekstitan aja, karena kita mau belajar berhitung, nah, ini contohnya, kalau untuk kos cetak per lembar, jadi tadi saya sebut, ini 150, dibagi 400, 150.000, dibagi 400, itu ketemunya 375, jadi kurang lebih masih, oke, range-nya di 300 sampai 500, nah, untuk si HP, untuk si HP, itu di 139.000, dibagi 480, 139.000, dibagi 480, ketemunya di 290, oke, 290 untuk HP, untuk si Canon, itu sekitar 375, ya kurang lebih masih oke, karena range-nya masih di 300 sampai 500, nah, buat teman-teman nih, nanti kalau misalnya ketemu printer, yang harganya relatif mirip-mirip ya, seperti Canon ini, atau mungkin yang range-nya di harga 650.000, itu ada beberapa merek, nanti teman-teman pasti bisa cek, pilihannya cuma Canon, jadi Epson nggak ada untuk printer, harga di bawah 1 juta, dan juga itu, kalau Epson itu tidak, ada yang printer injet, sorry, tidak punya lagi printer yang menggunakan cut rate biasa, mereka menggunakan sistem infus, dan harganya itu di atas 1,5 juta untuk Epson, jadi untuk kategori printer rumahan yang ideal ini, harga murah, kenapa saya tidak masukin data Epson di sini, karena secara produk range-nya itu, harganya di atas, lebih mahal, oke, jadi pilihannya teman-teman cuma punya 2 ya, HP dan Canon, tapi perhatikan lagi, pilih yang versi cut rate tinta hemat, atau murah, karena berasa banget kan, 300-500, kalau cetaknya dibandingin sampai 1100, ini sampai 1100, kok bisa sampai 1100, ya, karena apa, harga cut rate-nya itu, lebih mahal, daripada yang biasa, terus page shield-nya ini lebih sedikit, jadi kenapa nanti munculnya ini 1100, nah itu yang saya sebut, artinya cut rate-nya itu, lebih mahal dan boros, karena isi milinya, isi page shield-nya itu, lebih sedikit, oke, nah, buat teman-teman yang mungkin udah browsing-browsing, udah liat-liat informasi printer yang ada di marketplace, atau yang ditawarin di toko-toko, teman-teman bisa cek juga deh, komen di sini, kasih tau tipe apa yang udah dicek, pengen tanya dong, kira-kira itu rekomendasi enggak, atau mungkin itu termasuk cut rate tinta hemat, atau enggak, nah, nanti silahkan teman-teman komen, saya akan kasih datanya, jadi teman-teman bisa membandingkan sendiri, bisa lihat, bisa pelajarin, yang mana yang lebih cocok, jadi di sini kita belajar untuk, tau si produk ini, mempunyai cost cetak berapa, jadi bukannya untuk membandingkan, si produk A lebih jelek, atau produk B lebih bagus, tidak, semua produk itu, fiturnya bagus, fungsinya bagus, dan juga hasil cetaknya bagus, yang membedakan hanya satu, yaitu, cost cetaknya, biaya cetak per lembarnya, oke, nah ini yang paling penting, karena yang tadi saya sebut, printer itu digunakan untuk mencetak, beda sama kita beli handphone, atau beli laptop, kita pakai, kita beli sekali, kita enggak beli yang namanya consumables, atau tintanya, kalau kita beli laptop, ya udah beli sekali, ya harganya mahal, atau lebih murah, ya udah, costnya hanya terjadi pada saat itu, biayanya, tapi tidak ada biaya di belakangnya, karena si laptop, atau si PC itu, tidak menggunakan, yang namanya tinta, nah tapi kalau si printer ini, setelah kita beli printernya, kita juga harus, kita juga harus berhitung, kita harus beli lagi cartridge tintanya, kalau, enggak ada cartridge tintanya, kan si printernya enggak bisa nyata, jadi tetap aja kan, itu, yang namanya cartridge tinta, atau beli tinta itu, jadi satu tambahan pengeluaran, yang harus dibayar rutin, karena printernya mau dipakai, supaya bisa nyetak, kalau enggak, ya enggak bisa, jadi yang, yang tadi saya bilang, jadi memang, informasi ini cukup penting ya, jadi cost cetak per lembar, cost cetak per lembar, berapa biaya cetak per lembar, oke, jadi teman-teman, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mau tanya dulu, kira-kira printernya oke, apa enggak, berapa perbandingannya, silahkan di komen, ya, jadi semoga informasinya ini bermanfaat, dan, kalau memang bermanfaat, boleh dibagikan teman-teman, atau mungkin silahkan di komen, terima kasih,